Peti ini dijual di Belgia dengan harga Rp 76.500 per bungkus. Wow, duriannya gede banget ya, dan dijual dengan harga Rp 170.000 per kilo. Kangkung segar seiprit ini dijual dengan harga Rp 76.500. Halo, sahabat Pak Lurah yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Ken-ken kabare, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat, dan bersemangat. Beberapa waktu yang lalu, ada salah satu sahabat Pak Lurah yang bertanya di kolom komen di salah satu video saya. Pak Lurah, di Belgia gampang ya mendapatkan bahan-bahan makanan dari Indonesia? Bersyukur sekali, di Belgia ada banyak toko-toko atau supermarket yang menjual bahan-bahan makanan dari Asia, termasuk dari Indonesia. Nah, hari ini saya akan mengajak sahabat Pak Lurah untuk jalan-jalan ke supermarket Truongsong. Ayo kita intipin produk-produk Indonesia apa saja yang dijual di sana. Sayang sekali, saya tidak bisa masak, jadi saya lumayan jarang untuk pergi ke supermarket Truongsong itu. Paling kalau saya lagi butuh mie goreng atau beras, saya bakal meluncur ke supermarket itu. Nah, siapa tahu ada sahabat Pak Lurah yang suatu hari berlibur ke Belgia dan mampir ke rumah saya, nanti saya ajak untuk belanja di supermarket itu. Asalkan nanti dimasakin makanan-makanan yang enak ya. Di samping ngintipin produk-produk dari Indonesia yang dijual di sana, kita juga bareng-bareng ngintipin produk-produk yang dijual dari negara-negara lain. Yang mungkin di Indonesia kita sering temukan di warung atau di sualayan atau di supermarket yang biasa kita pakai untuk keperluan di dapur. Ya, saya lumayan kelihatan cakep ya. Sudah siap untuk pergi ke supermarket Truongsong untuk melihat produk-produk dari Indonesia. Cuaca hari ini sangat cerah, tapi anginnya sangat kenceng dan dingin. Supermarket Truongsong berlokasi di kota Kotrik, Belgia. Jaraknya hanya 19 menit saja dengan mobil dari rumah. 6 tahun lalu, ketika saya baru pindah ke Belgia, supermarket ini hanya berbentuk toko yang sangat kecil, berukuran sekitar 5x6 meter. Jadi kalau berbelanja sampai berdesak-desakan. Ternyata bisnisnya sangat maju pesat dan akhirnya mereka pun pindah ke lokasi baru yang sangat besar dan luas. Intro Di lokasi baru ini juga ada parkir gratis yang lumayan lama. Ya, saat ini adalah parkir gratis yang lumayan lama. Hari ini saya sudah berada di dalam supermarket Truongsong di kota Kotrik. Supermarket hari ini lagi rame banget ya. Hari ini penuh dengan pengunjung yang ingin membeli produk-produk dari Asia. Ayo kita intipin produk-produk apa saja yang ada di sini yang berasal dari Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. selanjutnya.